Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Banjar terima hibah bus sekolah dari anggota DPR RI pada Rabu Pagi. Penyerahan satu unit bus sekolah ini diharapkan dapat membantu para pelajar yang ada di Kabupaten Banjar. Penyerahan hibah bus sekolah kepada pemerintah Kabupaten Banjar diserahkan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda di Gedung Mahligai Sultan Adam Rabu Pagi. Penyerahan hibah satu unit bus sekolah ini nantinya akan mengangkut para pelajar tingkat SMP dan Sanawiyah yang ada di Kabupaten Banjar. Bantuan bus sekolah ini diharapkan bisa membantu para pelajar berangkat dari rumah menuju sekolah, serta mensupport terwujudnya pengurangan pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat masih banyaknya pelajar di bawah umur yang memakai sepeda motor untuk ke sekolah. Harapannya satu bisa membantu Pemkap Banjar khususnya bagi siswa-siswi ya dalam rangka menjalankan aktivitasnya dari tempat tinggal ke sekolah maupun dari sekolah ke tempat-tempat aktivitas belajar yang lain. Yang kedua, sebagaimana konsep kami, di sini juga harapannya tentu menekan pelanggaran lalu lintas yang selama ini banyak terjadi di kalangan siswa atau pelajar. Sekarang ini masih belum dilaksanakan tetap muka para pelajar kita ususnya di SMP dan SMP 1 dan di Senawian. Nanti kalau sudah tetap muka, kemudian kita sudah melakukan perubahan, melakukan pergeseran anggaran untuk operasional. Ya operasional termasuk operasional bis sekolah tersebut. Selain Kabupaten Banjar, bantuan hibah bus sekolah juga dilakukan di sebelas kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!